Lomba Drumband Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2022 resmi dibuka di Gor Kaliwates, Kabupaten Jumber, Jawa Timur. 13 kabupaten memperebutkan 24 medali dengan 8 kategori. Ketua Pengprof Persatuan Drumband Indonesia Jawa Timur, Iwan Setiawan, membuka perlombaan drumband Por Prof Jatim 2022 di Gedung Olahraga Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber pada Kamisian. Ada 13 peserta dari Kabupaten Sejawa Timur yang berlaga dalam cabur drumband. Mereka memperebutkan 24 medali dengan 8 kategori seperti kategori baris berbaris dan unjuk gelar. Lomba drumband digelar di Gedung Olahraga Kaliwates Jumber Sport Garden dan Jalan Protokol Kota Jumber. Lomba ini memadukan kedisiplinan, keserasian nada, irama, dan gerakan. Di sini yang dilombakan ada 8 kegiatan yang dilombakan. Dan kemudian nanti yang dimilih adalah bagaimana kedisiplinan, kemudian keserasian antara nada dan iramanya, dan termasuk juga geraknya. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan bibit-bibit yang kumpul untuk bisa untuk dikirim ke pon berikutnya. Bupati Jumber Hendi Siswanto berharap tim drumband Jumber mampu meraih medali emas. Jumber tampilannya luar biasa, intinya semuanya itu bagus ya. Tadi 1, 2, 3, 4 teman luar biasa, dan tampilannya saya lihat ini sangat berbeda sekali. Kelasnya, kayaknya kelasnya juga sudah kelas nasional dan bahkan internasional ya. Dan saya punya keyakinan tadi tampilan yang ditampilkan Jumber sungguh berbeda. Kalau berarti ini lengkap, lengkap bukan hanya segera drumband tapi kreasi seninya yang keren dan mengangkat Papua ya, Indonesia ke Papuan ini luar biasa. Lomba drumband diharapkan dapat memunculkan pemain berkualitas yang siap mewakili Jawa Timur dalam pekan olahraga nasional. Terima kasih.